DPR RI telah membatalkan penggesan RUU Pilkada dan penyelenggaran tahapan Pilkada 2024 mengikuti putusan MK. Anggota Komisi 2 DPR memastikan, DPR bersama KPU RI telah menyepakati rancangan peraturan KPU yang sepenuhnya mengacu pada putusan MK, yaitu terkait batas usia bakal calon saat ditetapkan menjadi calon dan terkait ambang batas partai politik atau gabungan parpol yang bisa mencalonkan peserta Pilkada 2024. Ongku Hasibuan mengungkapkan dalam rancangan PKPU yang sudah disepakati Komisi 2 DPR RI bersama KPU syarat batas usia calon kepala daerah sepenuhnya mengikuti putusan MK. Sebelumnya, dalam revisi Undang-Undang Pilkada, syarat tersebut mengacu pada putusan MA. Komisi 2 DPR RI memastikan syarat tersebut tidak dimasukkan pada PKPU Pilkada. PKPU nomor 8 tahun 2024 itu masih ada istilah kursi di DPRD dan atau suara 25 persen, sekarang itu tidak ada lagi istilah kursi. Yang ada adalah suara sesuai dengan peraturan keputusan makamah konstitusi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang umur, yaitu pasal 15. Sekarang disesuaikan dengan keputusan makamah konstitusi, di mana umur itu ditentukan pada saat penetapan calon. Sementara Rianta meminta masyarakat tidak khawatir dan tidak ragu atas kesepakatan Komisi 2 DPR bersama KPU RI dalam penyusunan rancangan PKPU Pilkada 2024. Komisi 2 DPR berkomitmen mengikuti putusan MK. Jadi prinsipnya apa-apa yang menjadi keputusan makamah konstitusi, ini sudah diadopsi oleh peraturan KPU yang berkaitan dengan pemilu Pilkada. Jadi tidak, masyarakat saya berharap untuk bisa lebih tenang. Nur Bani, TVR Parlemen, laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.